Makanan yang baik untuk saraf kejepit Saraf kejepit atau urat terjepit sebaiknya tidak diremehkan, apalagi diabaikan karena rasa sakit yang tak segera ditangani mampu menjadi lebih serius. Adanya tekanan yang berkelanjutan di bagian bantalan antar tulang pada tubuh tentunya membuat segala aktivitas menjadi terhambat. Selain menggunakan obat herbal maupun medis, asupan makanan juga perlu diperhatikan agar pemulihan menjadi lebih cepat. Berikut adalah makanan yang baik untuk saraf kejepit. Yang pertama, pisang. Karena seseorang yang menderita saraf kejepit membutuhkan asupan kalium, maka pisang jelas adalah salah satu makanan yang wajib anda konsumsi. Kemungkinan saraf terjepit bisa juga disebabkan kurangnya asupan kalium, maka harus diperiksakan terlebih dahulu sebelum mengonsumsi banyak pisang. Kalium adalah sebuah nutrisi yang menjadi kunci dalam metabolisme sel tubuh manusia. Ketika kekurangan kalium, maka akibatnya adalah koneksi antar saraf menjadi lemah. Oleh karena itu, mengonsumsi pisang adalah solusi tepat, aman, dan sehat karena mampu meningkatkan daya tahan tubuh juga. 2. Alpukat Satu lagi buah yang mampu menyembuhkan saraf kejepit yaitu buah alpukat yang memang dikatakan mengandung lemah tinggi. Biasanya alpukat ini menjadi salah satu buah yang dihindari oleh para wanita ketika sedang melaksanakan program penurunan berat badan. Kandungan lemak yang dianggap sangat tinggi adalah alasannya. Padahal sebenarnya alpukat selain menjadi salah satu makanan yang mengandung kalium tinggi, vitamin E-nya juga tinggi. Lemak yang terkandung di dalam buah berwarna hijau dengan daging lembut ini pun juga termasuk lemak baik. Jadi bagi anak yang takut gemuk, tak usah cemas lagi karena alpukat adalah buah sehat dan baik. 3. Kacang-kacangan Kacang-kacangan juga memiliki kandungan kalium tinggi yang sangat pas untuk dikonsumsi selama pemulihan saraf kejepit. Kekurangan kalium dapat menjadi faktor pemicu saraf yang terjepit. Jadi meningkatkan asupannya pada diet sehat Anda dijamin sangat menolong. Fungsinya adalah sebagai pengembali keseimbangan fungsi saraf yang tadinya tidak normal. 4. Aprikot Masih ada lagi jenis makanan yang sangat baik untuk membantu penyembuhan saraf terjepit, yaitu buah aprikot. Kandungan kaliumnya sangat tinggi sehingga akan dapat mengurangi gejala dan rasa sakit akibat saraf yang terjepit. Selain itu, kandungan kalsium, beta-karotene, vitamin C, serta vitamin A-nya pun sangat kaya sehingga Anda tak bakal rugi. 5. Jus Jeruk Makanan yang akan meningkatkan sistem daya tahan Anda yang rendah adalah jus jeruk. Mengonsumsi minuman satu ini juga bakal meningkatkan daya saraf kalium dari setelah mengonsumsi makanan-makanan yang sudah disebutkan sebelumnya. Jus jeruk asli, yaitu buah jeruk murni, adalah paling baik karena jeruk adalah buah yang mengandung vitamin C tinggi. 6. Susu Skim Selain minuman jus jeruk, susu skim juga boleh Anda nikmati selama masa pemulihan saraf terjepit. Alasannya adalah karena susu skim berfungsi sama dengan jus jeruk. Ketika Anda mengonsumsi makanan berkalium tinggi, daya saraf kalium harus tinggi juga. Maka mengonsumsi susu skim adalah solusi yang tepat. Selain itu, masih ada kalsium juga yang dapat diperoleh dari minuman ini sehingga penyembuhan pun bisa menjadi lebih cepat. Ingat bahwa seseorang yang tubuhnya kekurangan asupan kalsium dapat mengalami osteoporosis atau tulang yang keropos. Tapi satu hal yang tak banyak orang tahu adalah kurangnya kadar kalsium juga berpotensi membuat tubuh mengalami saraf kejepit. Nyari pada tulang belakang itulah yang dianggap menjadi tanda saraf kejepit dikarenakan suplai kalsium yang sangat kurang. 7. Bayam Sayuran hijau juga termasuk di dalam makanan yang direkomendasikan untuk para penderita saraf terjepit. Sederhana saja, ini karena kalsium tinggi di dalam jenis sayuran ini bisa Anda andalkan, berikut juga kandungan zat besi yang berkadar cukup besar. Itulah alasannya mengapa para ibu hamil kebanyakan dianjurkan untuk memakan bayam agar tidak mudah kekurangan nutrisi zat besi. Bayam juga adalah jenis sayuran yang mampu menyembuhkan maupun mencegah nyeri datang akibat saraf kejepit. 8. Brokoli Makanan yang mengandung kalsium tinggi di mana makanan ini dibutuhkan oleh penderita saraf kejepit adalah sayur brokoli. Jenis sayur ini walaupun kerap dihindari oleh banyak orang, sebetulnya manfaat begitu besar untuk kesehatan. Jadikan brokoli sebagai menu makanan perharinya supaya baik dalam meningkatkan asupan kalsium. 9. Yogurt Sebagai salah satu bahan makanan produk susu, yogurt tentu sudah jelas kayak akan kalsium dan baik untuk yang sedang menderita saraf kejepit. Saraf yang terasa nyari berkepanjangan mampu dikurangi dan dipulihkan dengan yogurt, namun pastikan konsumsilah yogurt tawar untuk hasil yang maksima. Mengonsumsi yogurt tak hanya menolong para pelaku diet yang ingin menurunkan berat badan, makanan ini juga bagus untuk seluruh kesehatan Anda. 10. Keju Bukan hanya susu serta yogurt yang bisa Anda konsumsi selama dalam masa memulihkan keadaan saraf terjepit. Keju adalah produk susu yang juga tentunya memiliki kadar kalsium super besar yang bisa Anda konsumsi setiap hari, entah itu bersama roti atau dengan makanan yang lainnya. Karena mudah didapat dan dikonsumsi, maka keju bisa Anda masukkan ke dalam menu harian agar asupan kalsium terjaga dengan baik. Boleh juga berganti-gantian dengan susu atau yogurt di mana setiap harinya Anda mengonsumsi produk susu yang berbeda dengan menghindari rasa jenuh. 11. Mengkudu Buah mengkudu dikenal memiliki kanduan kalsium yang cukup tinggi sehingga tak ada salahnya untuk mencoba mengonsumsinya. Untuk kesembuhan saraf kejepit yang terlebih cepat dan secara alami, mengkudu bisa Anda konsumsi setiap hari. Namun dengan catatan bahwa pastikan bahwa Anda tidak memiliki riwayat penyekit ginjal karena mampu memperburu kondisi sakit ginjal Anda. Mengkudu juga bersifat analgesik sehingga sudah dipastikan bahwa buah ini mampu meredakan rasa sakit akibat saraf kejepit. Selain sakit kepala, nyeri seni juga bisa diatasi dengan mengonsumsi rutin akan jenis buah ini. Kadar 75% akan zat analgesik serta ditambah juga sifat morpinsulpat akan secara efektif menyembuhkan saraf yang bermasalah. 12. Kale Mungkin ada dari Anda yang kurang begitu familiar dengan sayuran kale. Jenis sayur satu ini mungkin tetap begitu populer di tanah air, tapi di negara seperti Jepang, Amerika serta Eropa, sayur kale sudah sangat banyak dan biasa dikonsumsi warga sana. Kandungan nutrisinya terbilang sangat lengkap dan tinggi dan meski di sini kurang terkenal, Anda tetap masih bisa menjumpainya. Tingginya kandungan kalesium membuat sayuran ini menjadi salah satu bahan makanan yang Anda dapat pertimbangkan untuk konsumsi demi kesembuhan saraf terjepit lebih cepat. Kandungan mineral, vitamin B kompleks, vitamin K, vitamin C, serta omega 3-nya sangat besar. Tak ketinggalan pula sifat antioksidanya. 13. Ikan Salmon Penderita sarap terjepit membutuhkan kalsium tinggi, maka ikan juga dapat dimasukkan ke dalam menu harian Anda. Ikan Salmon adalah yang paling disarankan untuk penderita sarap terjepit. Tapi bila misalnya kurang menyukainya, ikan tuna dan sarden boleh-boleh saja untuk dinikmati selama memulihkan keadaan karena sarap kejepit. Selain adanya mineral tersebut, pada ikan juga bakal ditemukan omega 3 beserta vitamin D khususnya pada ikan Salmon. Untuk per 110 gram ikan Salmon, ada kalsium sebanyak 250 miligram yang terkandung di dalamnya. 14. Kentang Jika biasanya Anda mengetahui bahwa kentang adalah makanan yang mengandung karbohidrat tinggi, sebetulnya kentang juga berkandungan kalsium. Vitamin D di dalam kentang juga lebih tinggi, sehingga bakal membantu proses daya sarap kalsium ke dalam tubuh serta tulang secara lebih sempurna. Penyerapan kalsium dapat menjadi lebih cepat berkat mengonsumsi kentang. 15. Gandum utuh Sorghum, jagung, oatmeal, serta gandum adalah jenis-jenis makanan yang juga baik untuk kesehatan sarap kejepit Anda yang tengah dalam masa penyembuhan. Beras merah pun sangat direkomendasikan untuk dikonsumsi karena kandungan magnesiumnya yang sangat tinggi, sehingga bagus untuk meningkatkan keadaan tulang. Jumlah serat serta karbohidrat kompleksnya cukup tinggi sehingga baik untuk tubuh Anda.